Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alkhamdulillahirrohmanirrohim Bapak Ibu Guru SMK Tarunajabara Wiatuban Sesuasiswi Anakku Kelas 12 Kelas 11 Kelas 10 Saya ucapkan selamat Kepada anak-anak Yang sekarang Sudah pada jenjang Satu tingkat lebih atas Dari tahun pelajaran yang lalu Pada saat ini SMK Tarunajabara Wiatuban Sudah memulai Proses belajar mengajar Karena pelaksanaan Pelajaran mengajar Pada semester ini Terdampak Dengan adanya COVID-19 Maka Proses pembelajaran Akan dilakukan Dengan Sistem Pembelajaran 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 Jarak Jauh Atau yang biasa Populer dengan Kita sebut dengan Pembelajaran daring Pembelajaran online Maka Dengan demikian SMK TJP pun Akan melaksanakan Proses pembelajaran Dengan Proses pembelajaran daring Di SMK TJP Proses pembelajaran daringnya Nanti Akan dilaksanakan Dengan model Penyampaian Pembelajaran Di kelas Dengan Video Yang mana Nanti Anak-anak Sekalian Sesu-sesu SMK Tarunajaya Prawidatuban Bisa Berpartisipasi Secara Live Secara Streaming Di Channel SMK TJP Tujuan Dalam Melaksanakan Proses pembelajaran Yang dilakukan Dengan video ini Adalah Apabila Anak-anak Nanti Belum jelas Bisa mengulang Kembali Dan Anak-anak Bisa juga Mengikutinya Di tempat-tempat Yang Jangkauan Sinyal Jangkauan Untuk Penderimaan Melalui internet Lebih baik Sehingga Anak-anak Nanti Di dalam Mengikuti Pembelajaran Tidak Ada Terkendala Anak-anak Sekalian Pembelajaran Video ini Utamanya Adalah Untuk materi Pembelajaran Normatif Adatif Yang nanti Akan Di Ampu Atau Akan Disampaikan Oleh Bapak Ibu Guru Yang Mengajar Di SMK Pembelajaran Ini Tetap Berjalan Karena Ini Nantinya Yang Akan Mendasari Kompetensi Anak-anak Sekalian Di dalam Sekolah Di SMK Tanah Jabra Tuban Harapan Saya Pada Seluruh Sesua Adalah Untuk Bisa Mengikuti Pembelajaran Yang disampaikan Oleh Bapak Ibu Guru Meskipun Melalui Online Dengan Memenuhi Ketentuan Ketentuan Dan Petunjuk-petunjuk Dari Bapak Ibu Guru Masing-masing MAPEL Tentunya Juga Harus Menyelesaikan Tugas-tugas Materi-materi Yang sudah disampaikan Oleh Bapak Ibu Guru Dan Anak-anak Tentunya Harus tetap Semangat Belajar Untuk Bisa Mencapai Sasaran Kompetensi Itu Disamping Pembelajaran Yang disampaikan Dengan Online Melalui Pembelajaran Diring Ini Pada mata Pelajaran Normatif Dan Adatif Nanti Yang bidang Produktif Anak-anak Sekalian Akan Dijadwalkan Untuk Pembelajaran Tatap Muka Karena Kami Mengambil Sebuah Kesimpulan Untuk Pembelajaran Produktif Pembelajaran Praktek Pembelajaran Bidang-bidang Yang sesuai Dengan Program Kealiannya Yang menuntut Skill Dan Keterampilan Anak-anak Harus tetap Dijalankan Secara Tatap Muka Karena kita Berhadapan Dengan Peralatan Dan Mesin-mesin Yang ada Demikian Anak-anak Sekalian Apapun Tantangannya Apapun Hambatannya Anak-anak harus Tetap belajar Demi masa depan Anda sekalian Dan semoga Kita semua Bisa melewati Semester ini Dengan baik Dan kita semua Segera Terlepas Dari Kondisi Pandemi Covid ini Sehingga kita bisa Bertatap Muka kembali Di sekolah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih